Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Babat Nusantara Beragam sastra budaya hadir disini Ikuti terus channel Babat Nusantara Untuk menambah wawasan dan belajar bersama pastinya Pada kali ini saya akan menyampaikan Satu cerita yang berjudul Kehidupan Awal Tanah Jawa Tersebutlah kehidupan masyarakat Jawa Kuno Adalah seorang yang sedang menjelajah hutan Ia berjalan tidak tentu arah Sampai lupa makan dan lupa tidur Yang dimakannya hanya ada daunan Dan tidak ada yang dipikir kecuali kemurahan dewa Wulu Cumbunya yang bernama Lurah Semar Wongso Gotro Tidak ketinggalan selalu mengikuti Sang bagus istirahat di bawah pohon Dihadap oleh Wulu Cumbunya Polosoro berkata Paman Semar Sudah berapa lama aku berada di hutan ini Kik Lurah Semar menjawab Sudah enam bulan Lalu bagaimana kehendak Raden Apa tidak ada akhirnya perjalanan ini Wongso Gotro menimpali Guru berbohong Hanya karena sakit hatinya Lebih baik bersabar di kerajaan ada yang asin Polosoro menjawab Ini belum waktunya Jika sudah mendapatkan apa yang dituju Mudahlah pergi ke kerajaan Dan pasti akan banyak yang berpelah kasih Kakang Semar rasanya sehari ini Aku ingin pergi saja Ada apa gerangan? Lurah Semar menjawab Mungkin karena sudah lama berada di hutan Ketika sedang asik berbincang-bincang Tiba-tiba Sang Kustowo Basuntoro Basuketi Yang kalah perang jatuh di hadapannya Polosoro terkejut lalu bertanya Kalian siapa jatuh dari langit di depanku Cepat mengakulah Dengan pelan orang itu menjawab Namaku Kustowo Pateh Kerajaan Manduro Satunya bernama Basuketi Yang satu adiknya bernama Basuntoro Mereka adalah Putra Sang Raja Kunti Bojo Di Manduro Kami kalah berperang Melawan Jin Rojo Nusa Gambangan Yang bernama Joromoyo Ia sangat sakti mandra guno Kami terbawa anak panah Dan tidak bisa bergerak Anda siapa? Kenapa? Ada di hutan? Dari mana? Dan mau kemana tujuan Tuhan? Polosoro menjawab Aku Polosoro Rumahku Tiroh tahu Aku tidak punya tujuan yang pasti Hanya berjalan mengikuti kehendak hati Kustowo berkata Saya mohon Sembuhkanlah kami Sang Bagus Dan tolonglah kami Melawan musuh Polosoro menjawab Mana mungkin aku bisa Semoga ada dewa yang berbelas kasih Dan menolong kalian Lurah Semar mendekat Dan berkata Apa imbalannya? Kamu minta obat Apa kamu sanggup Memberikan aku istri yang cantik dan gemuk? Kustowo menjawab Ya Aku sanggup memberimu istri seperti itu Wokosoro menyahut Bapak Besok Aku ikut menikmati Kamu belakang Aku debak Kalau malam Aku yang punya Kalau siang Kamu yang punya Lurah Semar Lurah Semar menggertak Edan kamu Seperti anjing saja Polosoro lalu menyembur ketiga orang tersebut Dan mereka pun sembuh seketika Ketiga orang tersebut senang hatinya Mereka berkata dalam hati Orang ini Punya Kelebihan terlihat Dari cahayanya yang kemilang Wajahnya tampan rupawan Dan tampaknya Sakti Mondroguno Dan lagi Belum pernah aku melihat Pucuk senjatanya keluar api Bagai ular hidup Ketiga orang tersebut Mengaturkan sembah Sambil berkata Kami tidak bisa Membalas kebaikan Tuhan Menyembuhkan kami Jika Tuhan tidak keberatan Mari ikut kami menghadap Ayah Anda Siapa tahu Ia dapat memberi balasan Yang pantas kepada Tuhan Dan tolonglah Ayah Kami yang sedang mendapat kesusahan Kalah perang melawan Jin Joromoyo Polosoro berkata Baiklah Aku ikut Gustavo teringat Ketika Berbantah Dengan resi Adiroso Gustavo agak berlebihan Ketika berkata-kata Hingga dia malu untuk pulang Dan bergehendak Untuk bertapa Ia berkata Kepada putranya Basuketi Raden pulanglah Aku tidak ikut Dan akan bertapa Sampaikanlah semua Kepada Ayahandanya Gustavo mengaturkan sembah Kepada Raden Polosoro Saya mohon pamit Untuk bertapa Untuk memohon pada dewa Polosoro menjawab Saya Ejinkan Gustavo segera berangkat Polosoro berangkat Bagaimana ini Bagaimana ini kakak Putraku Tidak datang juga Sementara Wadiopoloku Semakin Menderita Tanpa Kepastian Adiroso Berkata Dindo Prabu Basuketi Basuketi menjawab Kami terbawa Anak panah Jatuh di dalam hutan Sampai lemah Tidak bisa bergerak Ia Kemudian Menceritakan Semuanya Dari awal Sampai akhir Kunti Kunti Bojo Berkata Basuketi Anakku Panggillah Kesatria itu Aku ingin tahu Raden Basuketi Segera Memanggil Polosoro Polosoro pun Menghadap Prabu Kunti Bojo Sang Prabu Segera Turun Menyambut Polosoro Dan Mempersilahkan Duduk Bersama Sang Wiku Semua Yang menghadap Terpesona Dan Menyangkanya Dewa Yang turun Ke bumi Pantas Jika Berkuasa Cahayanya Bagai Matahari Persinar Hingga Reduplah Semua Yang menghadap Kunti Bojo Berkata Dinda Dari Manakah Asalmu Dan Siapa Namamu Aku Ingin Tahu Polosoro Menjawab Saya Berasal Dari Gunung Roh Tawung Nama Saya Polosoro Dan Saya Tidak Punya Tujuan Hanya Mengikuti Kehendak Hati Masuk Keluar Hutan Tanpa Memperhitungkan Mara Bahaya Sang Prabu Berkata Aku Ingin Menganggap Sebagai Saudara Sejati Semoga Dinda Mau Menolong Saya Aku Punya Kewajiban Menjaga Kerajaan Singkirkanlah Musuhku Aku Juga Akan Menikahkan Kedua Putraku Ini Tetapi Belum Terlaksana Karena Musuh Tiba-tiba Datang Joromoyo Raja Jin Dari Nusa Kambangan Merusak Kerajaan Sekarang Negara Terkepung Tolonglah Kami Dinda Polosoro Menjawab Pelan Semoga Dengan Restu Paduka Saya Akan Dapat Menjalankan Tugas Saya Bersedia Membantu Suguhan Kemudian Keluar Dan Mereka Makan Bersama Setelah Selesai Semua Suguhan Dibawa Masuk Kembali Lurah Semar Dan Wangso Gotro Telah Mendapat Sisa Nasi Dari Depan Ayah Ayo Kita Kebelakang Saja Tidak Enak Disini Biar Aku Yang Membawanya Ajak Wangso Gotro Kepada Ayahnya Lurah Semar Menjawab Aku Tidak Tega Kamu Membawanya Sendiri Dan Aku Khawatir Akan Memberiku Sisa Ayo Kita Bawa Bersama Sama Jangan Cepat Nanti Sayurnya Tumpah Wangso Wangso Tersandung Menabrak Anjing Hingga Jatuh Terbalik Nasi Dan Sayurnya Tumpah Dan Dimakan Oleh Anjing Lurah Semar Berteriak Keras Apa Aku Bilang Jangan Terlalu Banyak Ijiran Setelah Makan Bersama Polosoro Mohon Diri Untuk Maju Perang Sang Prabu Telah Mengizinkan Polosoro Segera Keluar Dan Melihat Musuh Yang Sangat Banyak Ia Berkata Kepada Semar Kakang Semar Tantanglah Musuh Agar Cepat Datang Lurah Semar Segera Menantang Mana Wajah Sang Raja Joromoyo Ini Wajah Lurah Lonte Kalikopi Wakil Orang Pak Gojan Terubutlah Aku Tapi Bukan Aku Sebenarnya Yang Berani Tetapi Yang Ada Di Belakangku Ini Wong Sogotro Tertawa Ki Patih Yang Melihat Ada Kesatria Segera Menyambut Siapa Kamu Berani Keluar Menantang Wajahmu Tampan Rupawan Apa Sudah Bosan Hidup Tanya Kipatih Polosoro Menjawab Dengan Manis Aku Utusan Prabu Kunti Bojo Namaku Polosoro Aku Diutus Untuk Memenggal Lehermu Mana Wujud Rasamu Si Joromoyo Dan Kamu Ini Siapa Si Patih Menjawab Dengan Keras Aku Patih Rajo Namaku Dur Beksono Polosoro Berkata Lagi Ayo Patih Majulah Kipatih Jin Aku Tidak 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 Lari Polosoro Segera Dikroyok Ia melompat Ke kanan Dan ke kiri Semua yang Terterjang Hubar Para Jin Bermaksud Membalas Tetapi Tidak Bisa Mereka Menjadi Ketakutan Semua Ijin Berlari Yang Tidak Mati Mencari Joromoyo Orang Manduro Persorak Sorai Menakutkan Jika Dilihat Bagai Ombak Air Laut Raja Nusa Kambangan Marah Dan Segera Maju Kemedan Laga Joromoyo Berteriak Keras Hei Kesatria Siapa Namamu Berani Maju Berang Dan Merasa Jantan Apa Tidak Mendengar Kabar Kalau Aku Raja Yang Sakti Apa Kamu Sudah Bosan Hidup Dan Mencari Mati Polosoro Menjawab Dengan Pelan Ketahuilah Aku Utusan Prabu Kunti Bojo Polosoro Namaku Yang Akan Memenggal Lehermu Maharaja Joromoyo Marah Polosoro Hendak Ditangkap Polosoro Menghindar Ditubruk Ke kanan Ke kiri Dikejar Mundur Sambil Menendang Dan Menempeling Polosoro Tertangkap Lalu Dilemparkan Setelah Jatuh Sekerah Bangkit Saling Bergulat Dan Membanting Pertarungan Sangat Seru Karena Sama-sama Sakti Keduanya Sama-sama Dik Joyo Tidak Ada Yang Kalah Semua Yang Melihat Terpana Bolo Tentoro Manduro Dan Jin Mambang Bersorak Sorai Bergantian Kemuruh Suaranya Bagai Akan Merobohkan Gunung Dan Menggetarkan Bumi Samudera Bagai Diaduk Hujan Angin Bertiup Kencang Hingga Mendatangkan Goro-goro Ketika Lengah Joromoyo Tertangkap Dan Dilempar Hingga Jatuh Joromoyo Malu Diteriaki Oleh Poro Tentoro Ia Kemudian Mencipta Ular Yang Sangat Menakutkan Ular Sebesar Pohon Itu Tertawa Menakutkan Taringnya Tajam Dan Bisa Menetes Dari Mulutnya Semua Yang Tersentuh Gosong Juga Pohon-pohonan Semua Takut Melihatnya Lurah Semar Lari Hingga Menabrak-nabrak Wongso Gotro Tunggang Langgang Bapak Bapak Itu Itu Apa Besar Panjang Menakutkan Sembunyikan Aku Di Perutmu Aku Takut Melihatnya Teriak Wongso Gotro Lurah Semar Bersumpah Serapah Binatang Si Tayoli Sini Aku Sembunyikan Wongso Gotro Dipukul Wongso Gotro Menggerutu Orang Tua Terbalik Tengkuknya Polosoro Melihat Ular Tersebut Kemudian Menengadah Ke langit Datanglah Garuda Menyambar Ular Ular Hendak Menggigit Garuda Menghindar Sambil Menyambar Kanan Kiri Akhirnya Ular Kelelahan Dan Tidak Berdaya Garuda Segera Mematuknya Dan Membawanya Terbang Setelah Ular Ciptaannya Hilang Joromoyo Mencipta Raksasa Yang Tidak Kalah Menakutkan Raksasa Itu Menyerang Polosoro Sambil Berteriak Bagai Petir Polosoro Mencipta Sumpingnya Menjadi Kera Yang Galak Dan Menakutkan Kera Menyambut Raksasa Dan Terjadilah Pertarungan Sengit Mereka Saling Menjembak Bergulat Tidak Ada Yang Kalah Polosoro Berteriak Teriak Kekirangan Melihatnya Raksasa Akhirnya Kalah Dan Menghilang Joromoyo Kemudian Mencipta Api Yang Keluar Dari Kedua Matanya Api Itu Berkobar Kobar Seolah Dapat Menyentuh Langit Hutan Dan Pohon Pohon Hangus Ditabraknya Para Wadiopolo Manduro Ketakutan Melihatnya Api Itu Hendak Menyerang Polosoro Tetapi Ia Tidak Takut Segera Dipanggilnya Awan Dan Mendung Supaya Menaungi Keadaan Menjadi Teduh Seketika Kemudian Turun Hujan Api Sirna Seketika Tersiram Air Membasahi Bekas Api Hingga Tumbuhlah Pohon-pohon Yang Semakin Subur Tersiram Air Joromoyo Murko Saat Melihat Apinya Padam Ia Segera Memakai Panah Pemberian Kolo Ia Membentangkan Panahnya Sambil Berkata Polosoro Diksokulo Projoniro Polosoro Terkena Panahku Yang Bernama Marutwiso Tunduklah Ke Bumi Menengadahlah Ke Angkasa Dan Sambutlah Ayah Ibumu Wongso Gotro Menyahut Ambil Mekanjar Jangan Banyak Story Binatang Lamjeda Ayo Lekas Lo Memanah Ini Ada Orang Bugis Dari Mampawah Bernama Dai Sakerti Senjata Melesat Begai Gilat Wongso Gotro Lari Memanggil Semar Dahang Dekoling Jaran Ada Panah Saja Lari Kamu Jangan Sesumbar Polosoro Menangkis Panah Itu Dengan Keris Pemberian Dewa Bernama Kolomisoni Senjata Saling Beradu Dan Sirna Joromoyo Sangat Marah Melihatnya Ia Berteriak Keras Polosoro Cepat Balas Jika Memang Kamu Sakti Aku Akan Menerimanya Dengan Dedaku Polosoro Segera Membentangkan Panahnya Sambil Berkata Menengadahlah Kelangit Sebutlah Orang Tuamu Tunduklah Ke Bumi Kamu Akan Mati Senjata Bernama Sarutomo Segera Dilepaskan Ia Melesat Bagai Gilat Tepat Mengenai Leher Joromoyo Lehernya Putus Tiga Pancing Hingga Tewas Semua Wadiopolo Sirna Tidak Tersisa Semua Tentara Mambang Hilang Berlarian Takut Melihat Senjata Polosoro Sarutomo Kembali Kesarungnya Porowediopolo Bersorak Sorai Meneriaki Kekalahan Musuh Bagai Emas Muncul Dari Dalam Air Diceritakan Polosoro Telah Kembali Kekerajaan Diikuti Oleh Bodronoyo Dan Wongso Gotro Mereka Telah Sampai Di Kerajaan Sang Raja Mendengar Kabar Bahwa Polosoro Telah Menang Perang Sesampai Di Kerajaan Rojo Menjemputnya Dan Menggandeng Polosoro Memasuki Kerajaan Sepanjang Jalan Mereka Berbincang Tentang Jalannya Perang Kunti Bojo Sangat Senang Hatinya Ia Berkata Syukurlah Dinda Menang Perang Dan Dilindungi Oleh Dewa Polosoro Berkata Terima Kasih Atas Restu Paduka Hamba Hanya Menjalankan Tugas Raja Telah Duduk Di Ponconiti Dihadap Oleh Para Punggawa Besar Para Prajurit Rendah Serta Para Kesatria Sang Pandito Adisoro Juga Menghadap Sang Prabu Berkata Tinggallah Dulu Menunggu Aku Melaksanakan Hejatan Aku Akan Menikahkan Putraku Dinda Polosoro Ikutlah Dalam Peresmian Pernikahan Anakku Kunti Bojo Berkata Kepada Resi Adisoro Kakang Jadi Besok Senin Panggihnya Putramu Sang Retno Adisoro Menjawab Silahkan Dinda Mumpung Negara Tentram Hemba Menyetujui Saja Sang Prabu Berkata Kepada Abdi Udowo Kamu Jadilah Pateh Dimanduro Menggantikan Ayahmu Ayahmu Udokera Sudah Wafat Gantikanlah Dia Udowo Mengaturkan Sembah Daulat Paduka Hemba Tidak Bisa Membalas Kebaikan Paduka Hanya Hidup Dan Mati Siang Malam Saya Aturkan Kunti Bojo Berkata Dengan Manis Udowo Keluarlah Dan Memperintahkan Pada Semua Rakyatku Agar Besok Senin Bersiap Mengiring Panggeh Poro Putro Dan Putri Udowo Segera Melaksanakan Perintah Dan Penghadapan Pun Bubar Setibanya Di Dalam Istana Raja Telah Bertemu Dengan Permaisuri Sang Prabu Berkata Dengan Lembut Dinda Hiaslah Istana Permaisuri Mengiakan Sambil Menyembah Istana Telah Dihias Menjadi Lebih Indah Dan Asri Kemerlap Berwarna Warni Para Putri Gembira Hatinya Ada Yang Membuat Cecebatan Menjadi Lebih Asri Ada Yang Membuat Makanan Nasi Ayam Pun Telah Tersaji Pada Hari Senin Sang Prabu Telah Keluar Dihadap Para Punggowo Lengkap Adisoro Dan Polosoro Ada Di Depan Demikian Juga Pateh Pracurit Satria Mantri Berbusana Peraneka Warna Sang Prabu Berkata Dengan Manis Pateh Cepat Panggilah Kedua Putraku Basuketi Dan Pasuntoro Di Keratinan Dan Cepatlah Di Arak Para Punggowo Mantri Dan Pracurit Mengiringilah Pateh Pateh Mengiyakan Dan Segera Mengundurkan Diri Untuk Menjalankan Perentah Diiring Oleh Para Mantri Dan Pracurit Dasar Masih Muda Pateh Terlihat Sangat Pantas Dasar Muda Tampan Rupawan Raden Basuntoro Dan Basuketi Cahayanya Semakin Gemilang Dengan Busana Yang Indah Bagai Surat Dalam Tulisan Banyak Para Wanita Yang Terpikat Kek Pateh Telah Sampai Di Hadapan Kedua Putra Raja Putra Raja Keluar Menaiki Kuda Diiring Para Punggawa Terlihat Berwarna Warni Banyak Sekali Orang Menyaksikan Orang Orang Desa Laki Laki Maupun Perempuan Berjejal Menyaksikan Arak Araan Para Wadiobolo Sangat Senang Mendengar Suara Gamelan Berkumandang Banyak Sekali Gamelan Yang Dipunyikan Terdengar Seperti Orang Yang Berperang Bergemuruh Suara Orang Yang Mengelilingi Alun Alun Raja Kemudian Masuk Ke Istana Dengan Menggandeng Putranya Adisoro Dan Polosoro Turut Masuk Ke Istana Calon Istri Putra Raja Juga Telah Didandani Sang Diyah Ayu Sarigotro Wajahnya Sangat Cantik Terbalut Busana Yang Indah Bagaikan Dersonolo Turun Dari Kayangan Para Wanita Pun Terpesona Memandangnya Sangat Sesuai Dengan Tingkah Polanya Jika Dilihat Bagaikan Madu Dalam Gelas Demikian Juga Adiknya Retno Ayu Citrosari Diberi Pakaian Yang Serba Indah Tampak Sangat Cantik Bagaikan Dewi Wilutomo Turun Dari Endro Buwono Poro Putri Terkagum Kagum Melihatnya Jika Dipandang Sang Putri Bagaikan Nyonya Cina Tidak Tidak Akan Dipuji Dan Disyairkan Wajah Serta Busana Mereka Sang Putri Telah Duduk Di Tempat Pajangan Yang Sangat Asri Diiring Oleh Para Pipi Dan Para Putri Yang Berjajar Di Depan Sang Raja Datang Dengan Menggandeng Kedua Putranya Permaisuri Membawa Sang Pangeran Dipertemukan Di Depan Pinti Sang Retno Berjongkok Mengaturkan Sembah Kepada Suaminya Sang Pangeran Masing-masing Menggandeng Istrinya Lalu Duduk Di Pajangan Sang Raja Lalu Keluar Kependopo Diiring Oleh Para Punggowo Semua Punggowo Menghadap Demikian Juga Polosoro Dan Resi Adisoro Suara Pororakyat Berkemuruh Sang Raja Sangat Senang Gamalan Berbunyi Terus Menerus Tari Tarian Pun Dipentaskan Para Punggowo Bersukaria Demikian Juga Para Wanita Bersukaria Di Dalam Istana Banyak Sekali Tonton Nanti Pergelarkan Ada Wayang Purwo Gedok Kerucil Beber Barongan Wayang Orang Orang Betol Tarebang Tidak Ketinggalan Wayang Cina Wayang Koja Dan Joget Sikendro Semua Semua Rakyat Kecil Senang Melihat Banyak Tontonan Sang Pangeran Menggendong Istrinya Ke Kamar Tidur Sambil Dirayu-rayu Basuk 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 Keti Merayu Dengan Bahasa Penuh Kasih Engkau Mutiara Yang Jatuh Di Manduro Persinar Di Dalam Istana Hanya Aku Yang Mendapatkannya Aku Mohon Kasihmu Putri Cantik Yang Menawan Hati Jampi Bagi Hati Yang Sakit Rindu Menyembuhkan Orang Yang Sakit Asmara Yang Aku Minta Permataku Tuluslah Mencintaiku Dunia Dan Akhirat Panasnya Hatiku Karena Lirikan Manismu Bicaralah Cuwita Agar Lega Rasa Hatiku Sang Dewi Tersenyum Manis Kanda Bohong Mengaku Mencintaiku Pasti Hanya Merayu Saja Sudah Biasa Laki-laki Saat Masih Muda Sangat Senang Tetapi Kalau Sudah Lama Lalu Dibuang Dan Mencari Yang Baru Lagi Hamba Hanyalah Gadis Gunung Yang Hina Dan Tidak Bisa Apa-apa Tidak Mungkin Kanda Mau Basuk Keti Berkata Sambil Menciumi Istrinya Aduh Bermata Hatiku Meskipun Kamu Orang Gunung Tetapi Luhur Pribadimu Sangat Angker Tidak Ada Manusia Yang Berani Hanya Aku Yang Mau Mempertaruhkan Nyawa Jika Aku Rasa-rasa Hanya Membuatku Semakin Rindu 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 Pada Sang Kosumo Bunga Dalam Istana Istananya Di Paperman Istri Yang Pandai Berolah Asmara Melayani Suami Tidak Diperpanjang Cerita Yang Sedang Mabuk Asmara Diceritakan Sang Raja Berada Di Dalam Sanggar Bersama Sang Resi Dan Polosoro Sang Prabu Bertanya Kepada Polosoro Polosoro Siapakah Orang Tuamu Polosoro Lalu Menceritakan Silsilahnya Sang Prabu Kage Mendengarnya Dan Berkata Kalau Demikian Kamu Masih Satu Garis Keturunan Denganku Kamu Bukan Orang Lain Semoga Kelak Kamu Menikah Dengan Anak Keturunanku Sehingga Bisa Benar-benar Menjadi Saudara Polosoro Menjawab Baik Anda Semoga Mendapat Ijin Dari Dewa Sang Prabu Berkata Lagi Dinda Aku Ingin Memberi Tanda Pengikat Aji Saketi Namanya Aku Berikan Karena Besarnya Rasa Cintaku Padamu Dan Aku Tak Mampu Membalas Kebaikan Dinda Polosoro Menjawab Baiklah Kanda Semoga Kita Menjadi Saudara Sejati Adiroso Menimpali Dinda Aku Menjadi Saksi Ucapan Kalian Yang Menjadi Tujuan Kalian Raja Dan Polosoro Mengucapkan Terima Kasih Sang Prabu Berkata Lagi Kakak Mari Kita Menobatkan Putra Kita Menjadi Raja Manduro Selagi Aku Masih Ada Sang Resi Adisoro Menyetujui Raja Kemudian Keluar Ke Ponconiti Dihadap Oleh Para Punggowo Raden Putro Berada Di Depan Juga Pateh Udowo Adisoro Dan Polosoro Sang Prabu Berkata Polosoro Sebaiknya Kamu Nobatkan Putramu Pasuketi Menjadi Raja Di Manduro Polosoro Serta Turun Lalu Berdiri Di Depan Pateh Ia Berkata Pateh Raja Memberi Perintah Sampaikan Kepada Semua Rakyat Bahwa Raden Pasuketi Diangkat Sebagai Raja Manduro Raja Sendiri Hendak Menjadi Pegawan Pasuketi Menjadi Raja Manduro Dengan Kelar Prabu Pasuketi Para Punggawa Menjawab Bersaut-sautan Menyetujui Kehendak Raja Polosoro Lalu Menggandeng Pasuketi Didudukan Disinggah Sana Para Wadiopolo Mengaturkan Sembah Tidak Lama Kemudian Sukuhan Keluar Dari Dalam Istana Sang Raja Kemudian Berpesta Makan Bersama Para Mantri Gamelan Berbunyi Mendayu-dayu Para Punggawa Dan Raja Senang Berpesta Dan Bersukarya Polosoro Bermaksud Mohon Diri Kepada Raja Ia Berkata Tuanku Hamba Akan Melanjutkan Tujuan Hamba Semula Menjelajah Desa Sang Prabu Menjawab Baiklah Semoga Dinda Selalu Mendapat Keselamatan Kemanapun Perginya Polosoro Juga Telah Berpamitan Kepada Sang Resi Adisoro Dan Kedua Putranya Basuketi Dan Basuntoro Mengaturkan Bakti Resi Adisoro Berkata Dengan Manis Silahkan Saya Kehendak Dinda Aku Hanya Berdoa Semoga Selalu Selamat Dalam Perjalanan Dan Dikabulkan Segala Keinginan Oleh Dewa Polosoro Segera Mengundurkan Diri Lurah Semar Turut Pamitan Selamat Tinggal Sang Prabu Hamba Pamit Pulang Ke Gunung Hamba Minta Uang Saku Di Jalan Uang Enam Real Sang Prabu Menjawab Aku Tidak Punya Kakang Hanya Ada Suang Ini Terimalah Semar Menerima Uang Sambil Berkata Raja Apa Kok Pelitnya Tidak Ketolongan Semar Lalu Mundur Sambil Kentut Raja Kunti Bojo Berkata Kepada Anaknya Basuntoro Basuntoro Anakku Bukalah Hutan Mandaroko Yang Masih Masuk Wilayah Endropuro Jadikan Sebuah Negara Bawalah Tiga Ribu Orang Ajaklah Orang-orang Manduro Basuk Keti Anakku Bantulah Adikmu Basuk Keti Mengiakan Adisoro Berkata Kaki Kelak Jika Kamu Menjadi Raja Bergelarlah Mondropati Basuntoro Mengiakan Sambil Menyembah Raja Berkata Lagi Nak Tetaplah Tinggal Aku Akan Bertapa Di Gunung Sekar Perintahlah Rakyatmu Dengan Baik Dan Adil Selamat Tinggal Nak Basuk Keti Basuntoro Dan Para Rakyat Mengaturkan Sembah Raja Kemudian Turun Dari Singgasana Menuju Istana Untuk Berpamitan Dengan Istrinya Sang Istri Diperintahkan Tetap Tinggal Di Istana Menjaga Para Putra Sang Istri Menyangkupi Raja Telah Berangkat Bersama Dengan Sang Tapa Semua Istri Ditinggalkan Dan Disuruh Menyusul Setelah Anaknya Mempunyai Anak Sementara Itu Basuk Keti Telah Memberikan 3000 Rakyatnya Kepada Basuntoro Untuk Membuka Hutan Mandaroko Tidak Diceritakan Pembukaan Hutan Yang Dilakukan Oleh Basuntoro Diceritakan Kembali Polosoro Yang Kembali Di Hutan Tanpa Memperhitungkan Bahaya Terus Berjalan Mengikuti Kehendak Hati Ia telah Memasuki Pedesaan Yang Masuk Wilayah Wiroto Mengulang Kembali Cerita Kerajaan Wiroto Sang Prabu Sepati Telah Lama Menjadi Raja Dan Telah Mempunyai Seorang Putra Laki-laki Yang Tampan Rupawan Bernama Senopati Dia Ia telah Menikah Dengan Putri Prabu Santuko Dari Kumbina Bernama Kumbintari Kumbintari Mempunyai Adik Laki-laki Satu Dan Telah Menggantikan Ayahnya Menjadi Raja Berkelar Bismoko Prabu Senopati Mempunyai Seorang Anak Laki-laki Yang Tampan Rupawan Diberi Sohpati Sohpati Yang Masih Berusia 7 Tahun Sakit Parah Karena Digenggu Oleh Jin Ikan Ikan Itu Perempuan Dan Sebenarnya Menyukai Ayahandanya Sang Prabu Sang Sedih Melihat Putranya Yang Semakin Parah Sakitnya Sang Raja Berjanji Kepada Putranya Nak Jika Kamu Sembuh Ayah Akan Berlayar Kesamudera Tanpa Siapapun Yang Menemani Aku Akan Naik Perahu Dan Ayah Sendiri Yang Akan Mendayung Selama 7 Hari Tiba-tiba Putranya Sembuh Tanpa Diberi Jampi-jampi Ayah Dan Ibunya Sangat Senang Syukurlah Nak Kamu Telah Sembuh Maka Semua Ucapan Ayah Harus Dilaksanakan Melaksanakan Nazar Yang Telah Terucap Setelah Lama Putranya Sembuh Raja Berkehendak Melaksanakan Ucapannya Senopati Berkata Kepada Istrinya Dinda Tetaplah Tinggal Di Istana Aku Akan Memenuhi Nazarku Pergi Ke Samudera Istrinya Mengaturkan Sembah Dan Menyetujui Semua Kehendak Raja Raja Segera keluar Diam-diam Lewat Pintu Belakang Menuju Sungai Siluganga Beliau Menaiki Perahu Dengan Mendayungnya Sendiri Menuju Samudera Setelah Enam Hari Lamanya Raja Berlayar Di Samudera Pada Waktu Malam Hari Saat Ombak Mengguyur Pantai Raja Melihat Cahaya Yang Sangat Gemilang Ketika Didekati Dilihatnya Seorang Putri Yang Sang Cantik Tidak Banding Raja Terpesona Melihatnya Dan Turun Ke Pantai Beliau Bertanya Siapa Kamu Putri Dan Kenapa Berada Di Atas Air Sang Ayu Menjawab Aku Putra Sang Baruno Raja Para Ikan Sang Raja Semakin Terpikat Hatinya Melihat Sang Putri Yang Celita Siapa Namamu Tanyanya Sang Dewi Menjawab Sambil Tersenyum Namaku Kumalo Ningrat Senopati Merayunya Dengan Kata-kata Yang Lembut Kamu Jelmaan Dewi Rateh Ataukah Titisan Dewi Dresonolo Aku Mohon Jadilah Kekasih Kekasih Yang Mencinta Iku Sang Putri Hendak Dicium Sang Putri Berkata Dengan Riang Hei Mau Apa Gampang Sekali Mau Mencium Belum Kenal Sudah Banyak Maunya Kalau Memang Mencinta Iku Ayo Ikut Ke Rumah Raja Menjawab Ayolah Aku Ikuti Dimana Tempat mu Raja Kemudian Ikut Menyelam Kedalam Air Dan Mereka Memasuki Sebuah Istana Istananya Sang Indah Sang Senopati Kagu Melihatnya Sang Ayu Menyambutnya Dan Dibawa Masuk Ke Kamar Tidur Mereka Pun Larut Dalam Olah Asmara Sampai Sang Dewi Pingsan Setelah Ciuman Mereka Masih Duduk Duduk Di Dalam Istana Senopati Dalam Hati Ingat Bahwa Dirinya Sedang Menjalankan Nazar Ia Bermaksud Pamit Kepada Sang Putri Pulang Kekerajaannya Sang Ayu Menjawab Sambil Tersenyum Ia Kanda Prabu Tetapi Jangan Lama-lama Sang Prabu Menjawab Dengan Manis Jangan Khawatir Dinda Sang Prabu Segera Keluar Menuju Tempatnya Semula Dan Segera Pulang Kekerajaan Dengan Mengendarai Peraunya Dalam Hati Raja Heran Ia Merasa Telah Mendapat Kodaan Dari Ikan Tadi Tetapi Kemudian Semua Dipukusnya Raja Cepat-cepat Pulang Ke istana Bertemu Dengan Istrinya Diceritakannya Semua Kejadian Kepada Sang Istri Istrinya Pun Heran Dalam Hati Itulah Tadi Sekelumi Cerita Dari Babat Nusantara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh